Konten kreator itu sumber pendapatannya dari mana sih? Hai, aku Adrian Rizky melanjutkan konten materi kemarin tentang media sosial kalau belum ada yang nonton mungkin bisa cek di channelku oke langsung saja banyak anak muda zaman sekarang bercita-cita untuk menjadi seorang konten kreator atau influencer banyak juga yang berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik agar bisa menjadi influencer atau konten kreator dengan menjadi konten kreator terkenal dianggap bisa mendapatkan uang dengan mudah namun menjadi konten kreator juga harus kreatif up to date dengan tren yang sedang ada dan menghasilkan konten atau karya yang berkualitas memangnya bagaimana sih seorang influencer atau konten kreator itu dapat penghasilan? yang pertama adalah endorse endorse dan paid promote merupakan penghasilan yang mereka dapatkan dari mereview suatu produk biasanya itu mereka akan dikirimkan produk untuk direview dan dipromosikan di media sosial dan yang kedua adalah adsense adsense merupakan program layanan iklan dari google yang kontennya itu berupa teks, gambar, video, atau media kreatif yang ditargetkan ke konten situs dan audiens biasanya berbentuk iklan dan iklan tersebut nanti akan ditampilkan di konten sosial media influencer dan konten kreator tersebut dan yang ketiga adalah jualan produk sendiri atau produksi multimedia dengan pengikut yang banyak dan loyal kamu bisa menjual merchandise souvenir yang dijual bisa berupa apa saja seperti pakaian, mainan, atau barang-barang unik lainnya yang membawa ciri khas influencer dan konten kreator tersebut dan untuk produksi multimedia itu sendiri kalian bisa menjual jasa pembuatan konten suatu perusahaan atau individu baik itu dari foto, desain grafis, pembuatan video, atau bahkan mungkin menjadi konsultan kreator yang keempat adalah pembicara dengan kemampuan dan keahlian tertentu konten kreator bisa diundang untuk jadi pembicara event atau seminar sesuai bidangnya untuk jadi pembicara di event atau seminar mereka biasanya akan berbagi pandangan atau pengalaman untuk cara tersebut konten kreator atau influencer juga punya red cardnya sendiri untuk jadi pembicara tergantung influencer atau konten kreatornya yaitu dia beberapa sumber pendapatan dari influencer atau konten kreator yang paling banyak menghasilkan uang jadi apakah kalian tertarik untuk menjadi konten kreator?